15. Klub Liga 1 ancam berhenti dari kompetisi Di saat perhatian pencinta sepak bola nasional ke arah Timnas Indonesia Senior dan Timnas U19 yang hendak melakukan uji coba melawan Kamboja di Stadion Patriot Chandrap Haga, Bekasi, kabar datang dari Liga 1 2017 Sebanyak 15 dari 18 klub peserta Liga 1 2017 yang tergabung dalam Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia mengadakan pertemuan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta, pada Rabu, 4 Oktober 2017 Mereka mengajukan tuntutan kepadat pada operator kompetisi, PT Liga Indonesia baru, LID, secara garis besar menyangkut aspek bisnis, legal, dan teknis Dalam pernyataan resmi, Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia menilai belum melihat adanya niat baik, keseriusan, serta profesionalisame dari PT LID dalam menjalankan roda kompetisi hingga menjelang berakhirnya Liga 1 2017 Forum ini berniat mengembalikan aturan dan prosedur pada jalur tepat Beberapa hal yang jadi pertanyaan mayoritas kontestan dan belum mendapat jawaban hingga sekarang semisal transparansi sumber sponsor, transparansi hak siar, pelaksanaan pertandingan lift, formulasi ranking dan free rating televisi Kemudian ada juga tuntutan kejelasan hak gaji pemain yang dipanggil ke timnas serta perihal penugasan wasit asin hingga kebijakan kompetisi usia muda Kami dari 15 klub Liga 1 ingin menyampaikan beberapa aspek yang menurut kami ingin kami sampaikan karena ekspektasi terhadap kualitas sepak bola masih belum kami rasakan sepenuhnya Makanya kami bertemu secara rutin sejak awal dan tengah musim hingga semalam Kami ingin tak ingin melihat kualitas kompetisi yang mulai mencemaskan berlanjut hingga musim depan Tutur Syarifuddin Ardasa, asisten manajer Barito Putra PT LID tidak empati terhadap klub Direktur utama Persija Jakarta, Gedewi Dade, menimpali dengan berujar bila langkah ini terpaksa diambil antaran PT LID dinilai tidak empati pada apa yang dirasakan klub Banyak aturan konkret yang merugikan kami Contohnya, pemain dipanggil ke timnas katanya akan digaji, tapi tidak terrealisasi Soal rating televisi kami juga belum tahu bagaimana metode penghitungannya Jangan sampai kompetisi selesai baru ada masalah Makanya kami komplain sekarang berharap ada perbaikan, imbuh gede Pernyataan tegas disampaikan forum ini Media official Persipura Jayapura, Bento Madubun, menyatakan bila dalam 14 hari sejak hari ini PT LID tidak mengembalikan perjanjian hukum yang disepakati di awal kompetisi Persipura dan 14 tim lain yang tergabung dalam forum klub sepak bola profesional Indonesia sepakat untuk berhenti sementara dari kompetisi Kami pertegas, kami sudah mengundang PT LID untuk berdiskusi tapi niat kami tidak ditanggapi Maka, kami lakukan hal ini bertolak dari harapan Ketua Umum PSSI dan Presiden Joko Widodo tentang adanya tata kelola sepak bola Indonesia yang lebih baik Ujar Bento Bento juga menjelaskan bila sejauh ini memang hanya 15 klub yang tergabung dalam forum dari total 18 tim peserta di Liga 1 2017 Kalau 3 klub lain merasa senasib, silakan bergabung dengan kami karena sampai saat ini baru kami ber15 yang berkomunikasi Ucapnya Daftar Anggota Forum Daftar Anggota Forum Club Sepak Bola Profesional Indonesia Arma FC, Barito Putra, Bayangkara FC, Madura United, Mitra Kukar, Persegres-Gresip United, Persela Lamongan, Perseru-Serui, Persiba Balikpapan, Persija Jakarta, Persipura Jayapura, PSM Makassar, Pusamania Borno FC, Semen Padang, Sriwijaya FC Daftar Evaluasi Aspek Bisnis Beroak Don Sumber Dena Transparasi Jumlah Sponsor Transparasi Share Hak Siar Pelaksanaan Pilihan Live Pertandingan Formulasi Ranking dan Free Rating Televisi Pilihan Waktu Pertandingan Transparansi Penggunaan Anggaran Aspek Legal Legal Standing Hubungan PT Live dengan Club Kejelasan Pemilik Model Kejelasan Perjanjian Hak dan Kewajiban PT Live dan Club Hak Gaji Pemain yang dipanggil ke Timnas Aspek Teknik Regulasi Kompetisi Secara Umum Penugasan Wasit Asing Kebijakan Kompetisi Usia Muda Transparansi Jumlah Pertandingan Home Away Implementasi Fairness yang sering dipaksakan Terima kasih telah menonton!